prinsip dasar UKT ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti, prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas, keadilan dan inklusivitas dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang, berjenjang apa artinya berjenjang? artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit, ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi, harus dibela Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Kang Dede dan pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10 hari ini hari ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar secara singkat mengenai kebijakan ini tapi sebelum itu, saya mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar-besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak, termasuk dan terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang existing maupun dengan mahasiswa baru jadi saya salut sekali bahwa ada ada concern yang sangat tinggi terhadap ini kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif kepada kebutuhan mahasiswa terutama dari keluarga yang tidak mampu jadi terima kasih sekali lagi Komisi 10 sudah menampung aspirasi dan memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kira-kira sehingga tidak ada mispersepsi mengenai kebijakan ini dan lainnya nah mungkin yang pertama poin yang terpenting adalah prinsip dasar UKT ini harus semua mahasiswa semua masyarakat harus mengerti prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas dan karena itu UKT itu selalu berjenjang berjenjang apa artinya berjenjang artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi harus dibela dan hanya mahasiswa yang mampu membayar dan beringkat ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya nah jadi peraturan Kemdikbud ini membahaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di social media dan lain-lain bahwa bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT kepada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi ini tidak benar sama sekali ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi memang itu adalah tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini nah sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi tapi apa kedepannya beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbud Ristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat yang pertama menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas terutama perguruan tinggi negeri untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal jadi kami mendengar banyak desas-desus ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya tadi dari Komisi 10 terima kasih sudah memberikan dan saya berkomit beserta untuk memastikan karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan jadi kami kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek kami evaluasi kami ases dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional harus masuk akal dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar itu adalah komitmen pertama yang kedua adalah dan ini komitmen bersama bukan hanya Kemendikbud tapi juga Komisi 10 harapan saya ini menjadi komitmen bersama bahwa dengan adanya kebidikan ini ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemendikbud Ristek untuk berjuang untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat dari tahun ke tahun dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost kepada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal tapi yang dengan akreditasi yang tinggi kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK karena memang Bapak Ibu situasi yang paling ideal yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan sehingga yang mampu membayar lebih banyak yang tidak mampu membayar lebih sedikit dan untuk melaksanakan efektif kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah yang paling tidak mampu itu diberikan kesempatan melalui KIPK jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain dan kepada dan harapan kami komisi sepuluh kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti pergurung tinggi itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan tentunya setelah ini Ibu Sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita dimana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendik Butristek ini sudah kita ulang tapi mungkin karena disini juga ada banyak teman media ini bisa diperjelas sekali dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendik Butristek itu hanya proporsi kecil dari total anggaran pendidikan yang dikontrol dari total kepemerintah lalu mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi semua masukan saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita dan menurut saya itu adalah klik dan masukan yang sangat valid dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia terima kasih sekali lagi untuk selanjutnya saya persilahkan kebu sekjen terima kasih pimpinan 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 interupsi pimpinan mohon izin karena kita ini kan membahas terkait dengan pendidikan tinggi pendidikan tinggi saya lihat disini ada pejabat yang baru dan memang belum pernah dikenalkan sama kita gitu ya beliau ini siapa latar belakang yang gimana terus apa perannya terus kemudian yang lama kemana dan lain sebagainya saya rasa ini momen yang tepat karena kita bicara tentang universitas perguruan tinggi sehingga nanti kalau ada kesempatan bicara kita sudah tahu mitra kita yang baru terima kasih pimpinan ya baik terima kasih boleh jadi karena mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia belum hafal dirjennya yang mana silahkan mas menteri memperkenalkan terima kasih untuk memperkenalkan ini Prof Haris adalah dirjen dikti baru kita dulunya dekan di UI ya wakil sorry wakil di UI dan sekarang sudah berapa bulan pak sudah 2 3 2 3 bulan ya sudah dalam tugas ini dan kemarin sempat di raker verenjob pak sudah hadir disini perkenalkan jadi itu kira-kira perkenalannya kami sangat tenang punya Prof Haris disini dan tentunya isu ini menjadi prioritas nomor 1 sekarang Prof Haris untuk memastikan implementasinya tidak merugikan masyarakat mahasiswa dan perguruan tinggi dan Prof Nizam kembali ke UGM jadi Mas Putra berikutnya nanti akan memberikan statement kepada media tentunya adalah Prof Haris mudah-mudahan tidak tersiar lagi Pak Haris terima kasih silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati